Intro Mobil pribadi ketua DPRD NTT Anwar Pogeno bernomor polisi B1303MS rusak di pelosok hutan Tepatnya di perbukitan wilayah Arawe, kecamatan Boawai, kebupaten Nagekeo Mobil merek Pajero Spot Dakar warna putih itu rusak bemper depan hingga jatuh Diduga terkena benturan batu saat melintas topografi wilayah dengan infrastruktur jalan yang sangat memperlihatkan ke desa pelosok itu Tidak ada korban dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai jutaan rupiah Mobil yang dikemudikan Geri pria 30 tahun itu dikendari langsung ketua DPRD NTT Anwar Pogeno Didampingi tiga orang staff, diantaranya Abdullah Adang, Yefta Sore, dan Edi Kusnadi serta mantan camat Boawai, Yosef Mane Geri mengatakan saat kejadian pihaknya langsung turun dari mobil yang saat itu posisi mobil persis di atas bukit Geri menambahkan baut pada bemper depan mobil tersebut longgar dan secara tiba-tiba bemper tersebut langsung jatuh Saat perjalanan menuju desa Nagarawai, dalam perjalanan, jalanan cukup parah Menuju ke melintasi beberapa perjalanan yang parah Sementara itu ketua DPRD NTT Anwar Pogeno membenarkan kejadian ini Ketua DPRD NTT juga mengakui kondisi infrastruktur jalan dengan status jalan kebupaten ini sangat berat Pasca kejadian saat itu, ia bersama rombongan pun terus melanjutkan perjalanan ke wilayah terisolir itu Untuk menyerap aspirasi masyarakat di pelosok desa itu Menurut ketua DPRD NTT, rusaknya bemper depan pada mobil pribadinya merupakan sebuah kendak Tuhan Kepada ketua DPRD NTT untuk segera memperbaiki infrastruktur jalan yang menghubungkan ke wilayah ini Saya tadi dalam perjalanan ke desa ini memang kena kondisi jalan rayanya yang agak parah Berlobang-lobang, berbatuan, kemudian ada beberapa titik yang curam, kemudian miring Dan ini akhirnya mobil saya juga sedikit mengalami tidak kecelakaan, gangguan Artinya komfangirnya atau bemper depannya patah, terlepas, kemudian sampai nomor polisi juga terlepas Ini karena kondisi jalan yang berat Tapi saya maknai bahwa ini keendak Tuhan untuk menunjukkan kepada ketua DPRD NTT Bahwa kamu harus urus ini jalan raya di daerah sini Dari Musa Tenggara Timur, Lidal Ismail Tribrata TV Salam Tribrata